Kondisi jalan lintas Sumatra atau Jalinsum di kawasan Tanjung Murawa ini karena yang saya amati kondisinya saat ini sangat membahayakan pengendara khususnya mungkin pengendara sepeda motor Selamat pagi Tribuners bersama saya Indra Gunawan Sipautar reporter Tribun Medan jadi Tribuners saat ini saya sedang berada di jalan lintas Sumatra kawasan Tanjung Murawa tempatnya di desa Wonosari sekitar desa Wonosari nah jadi saya disini pagi ini ingin menyampaikan kepada Tribuners kondisi jalan lintas Sumatra atau Jalinsum di kawasan Tanjung Murawa ini karena yang saya amati kondisinya saat ini sangat membahayakan pengendara khususnya mungkin pengendara sepeda motor jadi bagi Tribuners mungkin yang ingin melintas ke kawasan ini atau ingin melalui kawasan ini baik dari arah Medan ataupun sebaliknya dari arah Lubu Pakam khusus di titik ini bisa untuk lebih berhati-hati untuk menghindari kecelakaan nah jadi Tribuners tepat di depan mata saya ini ini kondisi lubang ini sangat banyak ya saya lihat bahkan kedalaman lubang juga itu terlihat sangat dalam sehingga memang benar-benar membahayakan pengendara khususnya pengendara sepeda motor nah jadi nah ini kondisi yang ada di depan mata nah ini ada juga disana cuma saya ingin coba menunjukkan lebih dekat kepada Tribuners jadi saya harus ambil ancang-ancang dulu melihat situasi memungkinkan atau tidak untuk menambil gambar di tengah nah saya ini lagi kosong jadi inilah bentuk diameter nah di bentuk lubangnya diameternya ini saya lihat ini cukup dalam ya benar-benar cukup dalam nah jadi informasi yang saya kumpulkan bahwasannya di titik ini itu sudah banyak korban yang berjatuhan karena tidak menyangka mungkin dengan kondisi lubang yang ada di depan mata mereka nah ini untuk yang titik ini diameternya kurang lebih ada hampir 1 meter dengan kedalaman kurang lebih 20 cm jadi ketika pengendara itu melintas dengan kecepatan tinggi nah ini sangat membahayakan sekali jadi untuk di lokasi ini kurang lebih pantauan saya ada belasan lubang itu yang sangat berbahaya sekali jadi bisa Tribuners saksikan sendiri disini bahwasannya setiap pengendara yang melintas di tempat ini juga terlihat itu melintas dengan kecepatan tinggi nah ini lubang-lubangnya di dalam keadaan kendaraan sepi jadi saya bisa menunjukkan gambar lebih dekat kepada Tribuners mengenai kondisi jalan nah nah ini ada pedagang saya ingin mewawancarai terlebih dahulu para pedagang ibu ibu dengan ibu siapa bu ibu namanya ibu sulastri ibu sulastri ibu sulastri ibu pedagang disini bu iya dagang apa nih ibu dagang gorengan oh dagang gorengan berarti ibu sering ini ya tiap hari disini kurang lebih gitu ya iya ibu kalau untuk lubang yang di jalan lintas ini ibu itu udah banyak korban bu yang ibu ketahui banyak korban jatuh atau korban apa nih korban jatuh yang meninggal pun ada yang meninggal bahkan ada gitu kalau yang itu jatuh sendiri tuh bu kita pasti jatuh itu kapan bu itu bu yang malam semalam itu lalas lalas orang jatuh atau akhir orang jatuh dia melintas dari mana bu dari arah Tanjung Merawa mau ke Pakam jadi itu pengendara siapa itu bu ya itu pengendara laki-laki perempuan laki-laki perempuan jadi yang kemarin tuh orang naik grep iya kereta grep yang satunya tuh orang perempuan balik kerja hujan-hujan beras itu jadi jatuh jatuh tepelan ting sampai berpusing keretanya pun sampai keluar rapi dia sampai keluar rapi iya berpusing kesian dia jatuhnya jam-jam berapa itu bu ada yang yang pertama yang malam apa gak malam senen yang malam senen tuh orang perempuan orang-orang perempuan jadi dari balik kerja balik kerja ya pulang kerja yang dua hari lepas yang terakhir tuh orang laki-laki siang nih selebih banyak kejadian siang malam ada sama aja ya tapi yang paling banyak tuh kadang maghreb selepas maghreb oh gitu bu kalau boleh tau ini kondisi lubang ini berapa lama nih bu kayak gini bu lubang ini ini dua bulan lepas tuh dia ditampal tapi itu jadi kejadian jadi macam ini lagi oh gitu bu kalau ini kan sering hujan ini kalau hujan ini bu itu memang banyak yang tergenang itu bu banyak air tuh penuh jadi orang jalan tanam baru kemudian yang ibu sampaikan tadi yang ada ibu bilang ada yang meninggal itu meninggal di tempat di sini bu gimana kejadiannya kurang lebih maghreb-maghreb anak pujang dari Tanjung Murawa orang itu balik daripada mau interview ambil darah lepas itu dia jatuh disitu orang mana bu orang Tanjung Murawa dari mana kemana dari rumah sakit orang itu orang mau interview maksudnya jatuh setelah jatuh tertabrak gitu bu enggak 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 ada yang tertabrak cuma jatuh sendiri lah jatuh kena kepalanya berapa orang bu korban lah yang pertama yang itu hari ada yang setahun saya 12 orang apa yang yang udah jatuh iya yang satu hari itu kadang-kadang ada sampai 3 orang 4 orang yang jatuh oh gitu satu jam kemudian itu ada 3 orang pun ada oke yang ibu lah atau orang yang sering menyaksikan kecelakaan di tempat ini harapan ibu apa ya harapan saya kalau boleh ditempel ditempel lah secepat mungkin dikerjain kasihan orang yang lantuan-lantuan ini biar supaya tak jatuh lagi ibu lastri tadi ya makasih ibu lastri ya nah tribuners ini di tempat saya ini ada penjelasan bahwasannya lokasinya ini ada di desa Tanjung Baru kecamatan Tanjung Murawa jadi tempat saya berdiri di Sanji itu merupakan desa Tanjung Baru sedangkan yang diseberang sana itu adalah desa Wonosari jadi tribuners bisa nanti bisa memastikan ketika Anda melintas di tempat ini untuk bisa berhati-hati agar tidak mengalami hal-hal yang disampaikan itu lastri tadi jadi di lokasi ini ada yang bahkan sudah meninggal dunia korban tadi disampaikan itu lastri juga bahwasannya ketika hujan ini lobang yang ada di kawasan ini itu tergenang sehingga ketika pengendara tidak berhati-hati maka akan masuk ke lobang karena untuk di titik ini ini tidak semuanya jalan ini rusak jadi masih banyak pengendara yang terlihat terlena untuk terus melalui bergendara dengan kecepatan tinggi sehingga ketika ada lubang yang tergenang air mereka tidak tahu mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Merawa Kabupaten Diri Serdang saya Indra Gunawan Sipah Utar undur diri sub indo by broth3rmax Terima kasih.